Pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Jokowi Dodo membahas sejumlah hal, terutama soal kerjasama ekonomi. Presiden Putin menawarkan pada Indonesia proyek Russian Railways untuk perkembangan ibu kota negara atau IKN Nusantara. Dikutip dari rilis resmi Kremlin Jumat 1 Juli, Presiden Putin menekankan bahwa Rusia dan Indonesia memiliki hubungan yang baik dan saling menguntungkan. Putin juga mengingatkan peran Rusia saat awal kemerdekaan Indonesia dalam bidang pembangunan. Pembicaraan di Kremlin pada Kamis 30 Juni memfokuskan pada kerjasama perdagangan, ekonomi, dan juga teknik. Putin menjelaskan pada 2021 perdagangan bilateral menunjukkan pertumbuhan hingga 40 persen. Untuk itu Putin menilai perusahaan Rusia bisa berpartisipasi dalam proyek IKN Nusantara yang dinilai benar-benar ambisius, seperti pembangunan infrastruktur Russian Railways. Pemimpin perusahaan Daplos Baton ini berdarahkan ibu kota Rusia, Moskow, mengalami perkembangan yang cukup pesat dan peningkatan kualitas yang tinggi, sehingga proyek tersebut dinilai cocok untuk pengembangan IKN. Selain di bidang transportasi, Putin mengungkapkan perusahaan-perusahaan Rusia juga tertarik untuk mengembangkan industri tenaga nuklir nasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!